Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Pierre Tendean menjadi salah satu korban dalam peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Setelah tragedi ini terjadi, kisah cinta Pierre dan kekasihnya yang bernama Rukmini Haimin mencuat ke publik serta menyentuh hati banyak orang hingga saat ini. Kisah cinta mereka berawal dari ditugaskannya Pierre Tendean di kota Medan pada awal tahun 1963. Saat itu dirinya menjabat sebagai komandan peleton. Danton, Iki Zipura dalam batalion Zemi tempur satu daerah militer dua bukit barisan. Dilansir beragam sumber. Pierre Tendean mengenal Rukmini setelah dikenalkan oleh kedua temannya. yakni Satri Joey Bowo dan Seti Jono Hadi. Rukmini rupanya mampu menarik perhatian Pierre. Sehingga setelah perkenalan itu Pierre sering mengunjungi rumah keluarga Haimin yang berada tak jauh dari asramanya agar dapat mengenal Rukmini lebih dalam lagi. Sosok Pierre ternyata membuat Rukmini juga terpikat. Tetapi ia meragukan kelanjutan hubungannya dengan Pierre sebab mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Meskipun demikian, hubungan mereka tetap berjalan. Setelahnya pada pertengahan tahun 1963, Pierre harus meninggalkan Medan dan bertolak ke Bogor untuk melanjutkan pendidikannya di Intelijen. Ia kemudian ditarik ke Jakarta untuk menjadi ajudan dari Jendral AHA Nasution. Mau tak mau, ia dan Rukmini harus menjalani hubungan jarak jauh. Daripada ke Semarang, Pierre lebih sering mengunjungi Medan untuk bertemu Rukmini pada setiap masa cutinya. Salah satu contohnya adalah pada saat perayaan ulang tahun Rukmini yang ke-17. Ia menyempatkan hadir bersama rekan-rekannya, Satrijo dan Seti Jono. Selain itu, Pierre juga sering menghadiri acara keluarga besar Haimin. Makin lama hubungan mereka kian beranjak serius. Meskipun terhalang oleh jarak, keduanya tetap berhubungan intens melalui surat menyurat. Tetapi rupanya hubungan mereka sempat terhambat oleh restu dari orang tua Tendean. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan dari Pierre Tendean dan Rukmini. Sebetulnya Pierre Tendean telah menyanggupi syarat dari Rukmini yang hanya ingin melanjutkan hubungan dengan pria muslim. Tetapi orang tua Tendean ragu jika putra mereka dapat beradaptasi di tengah kebiasaan keluarga Haimin yang religius setelah kedua keluarga dipertemukan pada awal tahun 1965 di Yogyakarta. Tetapi Pierre tetap yakin pada hubungannya dengan Rukmini. Keyakinannya itu kian bertambah setelah adik perempuannya. Roswi Diyati menjalin hubungan hingga menikah dengan seorang pria bugis beragama Islam. Bulan Juli tahun 1965, Pierre bertugas mengawal Jenderal Ahana Sution beserta istrinya yang bernama Johanna Sunarti untuk melakukan peninjauan di Medan. Pada kesempatan ini, Pierre tak hanya menggunakannya untuk bertemu Rukmini saja, tetapi juga untuk melamar kekasihnya. Lamaran Pierre diterima dengan baik oleh kedua orang tua Rukmini. Pernikahan mereka juga telah disepakati akan digelar pada bulan November tahun 1965. Namun rencana pernikahan mereka harus kandas, sebab Pierre ikut menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI. Saat itu, Pierre tendean dikira Ahana Sution oleh pasukan Cakra Birawa. Ia diculik kemudian disiksa dan dibunuh secara brutal. Pierre bersama ke enam Jenderal yang juga menjadi korban dalam tragedi ini kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Sedangkan kekasihnya, Rukmini baru menikah dengan seorang pegawai bank pada tahun 1972. Dalam pernikahannya ini ia dan suami dikaruniai tiga orang anak. Saat ini Rukmini telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli tahun 2019 lalu. Diklaten pada usia ke-72. Allahu alam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!